Aksi dribble solo run ajaib Lionel Messi membuat publik Arab Saudi tercengang. Sang mega bintang Lionel Messi akhirnya menunjukkan kemampuannya kembali dengan memamerkan tarian dribble khasnya yang ajaib di atas lapangan. Dalam pertandingan persahabatan melawan Al-Hila Lionel Messi menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut. Sang mega bintang juga mendapatkan rating skor tertinggi yang diperoleh dalam catatan performa yang ditampilkan dalam laga uji coba ini. Ia meskipun mendapatkan hasil yang kurang maksimal dengan skor kekalahan 3-4. Lapuga menjadi lakon utama dalam gol-gol comeback yang diciptakan Inter-Miami. Melalui skema serangan yang lahir dari kakinya Inter, Miami bisa mengejar ketinggalan skor menjadi tiga sama. Satu gol dan satu assist merupakan pencapaian yang sangat baik dalam laga ini. Terlebih pertandingan ini dilaksanakan di kandang Al-Hilal yang mana semua bangku penonton dipenuhi oleh puluhan ribu supporter tuan rumah. Yang pastinya tekanan tinggi melalui sorakan supporter dalam pertandingan ini membuat para pemain Inter Miami mendapatkan tekanan yang lebih berat. Karena melawan tim terkuat dari Arab Saudi dan dengan atmosfer penonton yang sangat ramai menyoraki jalannya pertandingan. Terbukti saking beratnya atmosfer dalam pertandingan ini, dua gol cepat diperoleh oleh Al-Hilal pada awal menit babak pertama jalannya pertandingan. Nampak sangat jelas dari banyak pemain Inter Miami yang tidak siap untuk menerima serangan dari Al-Hilal pada babak pertama. Terutama pada lini pertahanan Inter Miami yang kocar kacir menerima bombardir serangan dari tim tuan rumah. Namun pengalaman tidak bisa berbohong. Lionel Messi yang memimpin pertandingan dari tim Inter Miami tetap tenang dan fokus menjalankan pertandingan. Dengan kejeniusannya dan kerja kerasnya akhirnya Lionel Messi dan kawan-kawan bisa menyamakan kedudukan dengan skor tiga sama. Peran penting yang diberikan Lionel Messi sangat terlihat jelas di sini. Karena beberapa kali Lionel Messi mengobrak abrik lini tengah maupun lini pertahanan Al-Hilal dengan tarian dribble cantik khas dari sang mega bintang Leo Messi. Para pemain tengah Al-Hilal nampaknya begitu kerepotan untuk menghentikan laju dribble dari Lionel Messi. Kelincahan dan kuletan Lionel Messi mempertahankan bola di kakinya membuat tiga sampai empat pemain Al-Hilal merasa frustasi untuk menghentikan dribble Lapulga. Dan beberapa kali pemain Al-Hilal melakukan pelanggaran keras untuk menghentikan dribble Messi yang membahayakan kearah pertahanan dari gawang tuan rumah. Bahkan ada momen yang terlihat begitu jelas ketika Messi mempercundangi pemain Al-Hilal dengan tarian dribble memutar badan hingga pemain tersebut menarik kaos Messi. Namun meski dengan cara kasar masih tetap bisa lolos dari beberapa pemain Al-Hilal yang mencoba untuk menghentikan pergerakan dribblenya tersebut. Bahkan ada satu momen yang sangat membuat seluruh sisi stadion tercengang. Yaitu ketika aksi solo Ren Lionel Messi dari tengah lapangan membawa bola kearah gawang Al-Hilal. Ini sangat menunjukkan bahwa Messi yang berusia 36 tahun belumlah habis. Dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa ini meskipun usianya sudah menua namun pemain Al-Hilal masih saja tidak bisa menghentikan pergerakan aksi solo Ren Lionel Messi ini. Bahkan Lionel Messi bisa memberikan keipas yang sangat manja kepada rekan timnya untuk melakukan sontekan kearah gawang namun bola dapat diamankan oleh keeper Al-Hilal duluan. Aksi luar biasa Lionel Messi ini pastinya mendapatkan acungan jempol dari para penonton yang ada di stadion maupun penonton yang mengaksikan secara online. Dan tak lupa mantar rekan timnya Lionel Messi di Barcelona dan Paris Saint-Germain Neymar JR. Pasti tentunya juga akan memberikan apresiasi kepada Lionel Messi tinggi-tingginya saat melihat aksi Lapulga menari-nari di atas lapangan. Neymar sangat tahu betul bagaimana skill ajaib yang dimiliki Lionel Messi saat menguasai bola di atas lapangan. Sangat tidak mudah menghentikan dan merebut bola dari kaki Lionel Messi ketika dia sudah serius meneribla bola. Neymar juga pastinya sangat rindu dengan bermain bareng Messi maupun menjadi rival di atas lapangan sebagai lawan. Namun sangat disayangkan karena masih dalam masa pemulihan cedera dirinya tidak bisa ikut bergabung meramaikan pertandingan akbar ini untuk reuni melawan Lionel Messi. Yaitu tadi adalah sedikit rangkuman video mengenai kelincahan trible yang dipamerkan Lionel Messi di pertandingan Al-Hilal melawan Inter Miami. Bagaimana menurut Sobat Top Eleven semuanya apakah aksi Lionel Messi ini masih sangat menakjubkan? Berikan tanggapannya terbaik masing-masing di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!